Buah pencarian kita itu adalah kedamaian, pengabulan doa. Carilah tetap Tuhan yang punya rahmat-rahmat itu, bukan buah-buah dari pencarian itu. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan itu yang empunya, yang punya rahmat, rahmat itu bisa berarti pengabulan doa, kedamaian, rejeki, macam-macam, kesehatan yang kita minta itu, maka carilah dahulu kerajaan Allah. Allahnya dulu dicari, maka buah-buahnya disertakan oleh Allah. Jadi kalau kita mencari buah-buahnya, tidak mencari Allahnya, maka Allah kerap kali menghapus buah-buah ini, bonusnya dihapus, lalu kita diuji nih, apakah masih nyari aku, atau hanya mencari apa yang kamu inginkan saja. Nah coba sekarang, kalau kita merasa bahwa, aku kok gak dikabul-kabulkan ya doaku. Mungkin cara kita, alasan kita mencari Tuhan keliru. Dimurnikan lagi. Coba sekarang kita renungkan kembali, apakah yang sebenarnya aku cari dengan ikut misafagi? Apakah yang sebenarnya aku perjuangkan untuk kucari dalam doa-doaku setiap hari? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan bersekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita diberi teladan iman, yaitu Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Dia uskup Alexandria di Mesir sana, tetapi pada zaman dia menjadi uskup dan sebelumnya, muncul aliran yang menentang, tentang adanya Trinitas. Yesus dianggap bukan setara dengan Bapak, tetapi lebih rendah dari Bapak. Athanasius ini memperjuangkan paham yang benar yang kita mengerti hingga saat ini. Mengerti tentang ajaran iman perlu disertai dengan penghayatan dan pengalaman pribadi tentang Allah itu sendiri. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita renungkan pengalaman pribadi kita tentang Allah Tritunggal dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang maha kuasa Bapak kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha pengasih, engkau telah memilih santu Atanasius, uskupmu, menjadi pembela ulung kealahan putramu. Limpahkanlah rahmatmu, agar berkat ajaran dan perlindungannya, kami semakin mendalami iman kami, dan semakin berkembang dalam cinta kasih kepadamu. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dikau, dalam persekutuan dengan roh kudus. Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kisah para rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata huja terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nasaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam jidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus, sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah hukummu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenarum hukummu dihadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alleluia, 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 Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap irman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau ada tiba di sini? Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sudah terkasih, kalau jenengan berdoa, entah novena, entah novena tiga kali salam Maria, jalan salib, atau doa rosario pembebasan, apapun itu hanya terus, satu permohonan jenengan dikabulkan, maka ada semangat baru untuk berdoa kembali. Coba lagi, terkabul lagi. Berdoa lagi pasti, dengan semangat tinggi. Tetapi pada saat satu doa kita itu tidak membuahkan pengabulan doa, kita akan mulai meragukan, dalam tanda kutip, mencari rumusan doa lain, yang lebih manjur, yang lebih bisa membuat kita, ya ini dikabulkan nih, pasti dikabulkan nih. Kalau sudah sampai tiga kali doa yang sama, tidak dikabulkan, cari doa yang lain pasti. Kerap kali kita begitu. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda, bahwa Allah itu menyertai hidupmu, meskipun apa yang kamu inginkan, tidak juga dikabulkan, tetapi karena kamu mencari aku, karena kamu mengalami pengabulan doa, yang sesuai dengan keinginanmu. Kalau kita mengalami hal itu, kalau kita mencari Tuhan, karena kita mengalami pengabulan doa, atau dengan apa yang kita inginkan. Kalau orang mencari Tuhan, dan tetap setia dengan apa yang baik dan benar, meskipun apa yang dia inginkan, tidak juga tercapai, dia mengikuti Yesus yang pascah, yang hidup, menderita, mati, dan bangkit. Kenapa? Karena itu, penderitaan itu tidak diinginkan, tetapi tetap harus dijalani, kalau hanya itu caranya untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka, kerap kali Tuhan menganugerai kita, pengalaman-pengalaman yang berat, supaya apa? Supaya kita ini dimurnikan alasan kita untuk mencari Tuhan. Apakah hanya mengejar apa yang kita inginkan, ataukah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gambaran kedua, sebenarnya begini, kalau yang jenengan beli mobil, dapat hadiah kulkas, kejarlah mobilnya, jangan ngejar kulkasnya. Kalau kita mencari Tuhan, dan buah pencarian kita itu, adalah kedamaian, pengabulan doa, carilah tetap Tuhan, yang punya rahmat-rahmat itu, bukan buah-buah dari pencarian itu. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan itu yang empunya, yang punya rahmat, rahmat itu bisa berarti pengabulan doa, kedamaian, rejeki, macam-macam, kesehatan yang kita minta itu, maka carilah dahulu kerajaan Allah. Allahnya dulu dicari, maka buah-buahnya disertakan oleh Allah. Jadi kalau kita mencari buah-buahnya, tidak mencari Allahnya, maka Allah kerap kali menghapus buah-buah ini, bonusnya dihapus, lalu kita diuji nih, apakah masih nyari aku, atau hanya mencari apa yang kamu inginkan saja. Nah coba sekarang, kalau kita merasa bahwa, aku kok tidak dikabul-kabulkan, ya doaku, mungkin cara kita, alasan kita, mencari Tuhan keliru. Dimurnikan lagi. Coba sekarang kita renungkan kembali, apakah yang sebenarnya, aku cari dengan ikut misafagi, apakah yang sebenarnya, aku perjuangkan, untuk kucari dalam doa-doaku setiap hari. Marilah mewartakan misteri iman kita, setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami wartakan, hingga engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Kuasa, bersama Santo Atanasius, kami mengimani, kealahan Yesus Kristus, Putera Tunggalmu. Semoga berkat perayaan Ekaristi ini, engkau menyegarkan, dan melindungi kami, sampai kepada kehidupan yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah, yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian, Ekaristi Kudus kita, telah selesai. Syukur kepada Allah.